Kurangnya di sebelah mana ya? Design jelas cakep, kamera sama performa juga cakep Jadi gue jujur aja, susah nyari kekurangan dari handphone ini Karena semuanya minor Dan di awal video ini, gue kasih tau duluan ke kalian Kalau ini handphone recommended banget buat dijadiin daily driver Nih, gue spill dalemannya dulu deh Handphone ini pake Mediatek Diamond City 7050 5G Yang merupakan prosesor 8 core 64 bit 6 nanometer Dengan GPU Mali-G68 RAM dia pake 8GB yang bisa diekspansi tambah 8GB lagi Dengan storage 256GB Nanti cuma akan ada satu varian 8256 ini aja yang dirilis Realme 12 Plus 5G ini dirilis sama Realme sebagai bagian dari 12 seriesnya Dan pertama kalinya, sebuah tipe Plus itu hadir ke pasaran Dan BOOM! Langsung ngasih desain yang cakepnya kayak begini Bahkan menurut gue, ini tuh lebih cakep dari saudaranya Si Realme 12 Pro Plus 5G Thanks to framenya yang flat Kanan-kiri atas bawah semua framenya flat Dan ngasih kesan modern dengan finishing glossy yang cukup rentan sidik jari Desain bagian bodinya, ehh, cakep! Kali ini Realme kolaborasi sama desainer jam mewah Olivier Saveau Yang biasa megang desainnya Rolex, Brightlink, Quentin, dan Piaget Jadi wajar kalau modul kamera yang hadir tuh Mirip dengan jam tangan mewah signature-nya Olivier Saveau Di dalam modul kameranya ini ada 4 bulatan Yang kalau diperhatikan sebenernya cuma 3 kamera aja Sayang ya, space 1 bulatan kenapa nggak dijadikan flash aja gitu Tapi ya, siapa gue mau ngelawan desainer Olivier Saveau gitu Main lagi siapa loh Di modul kameranya ini, kalau diperhatiin tuh Ada garis-garis sama efek cahaya Mirip jilatan lidah api matahari Kayaknya gitu ya Makanya si Realme ngasih nama desain ini sebagai Polished Sunburst Dial Ada garis 3D ala tali jam metalik gitu Dari atas ke bawah Cantik dengan warna silver Ini kayak nyatu aja gitu sama bagian bodinya yang low key Karena bodinya ini pake material vegan leather Yang kalian liat ini, ini yang warnanya Pioneer Green Nantinya bakal ada satu warna lagi Namanya Navigator Beige Yang katanya sih bakal lebih kalem Gue sendiri belum megang Tapi gue jatuh cinta sama si Pioneer Green ini Cantik banget Nah, kalau kalian nebak bagian depannya Bakalan ada bezel gede sebagai kompensasi keindahan bagian belakangnya Kalian salah total Bezel yang dikasih tuh udah cukup tipis Buat handphone kelasan 3 sampai 4 jutaan Layarnya pake panel AMOLED 120Hz Berukuran 6,67 inci Dengan resolusi Full HD Plus Gak cuma mulus Layarnya ini udah dibekali color gamut 100% DCI-P3 Ini kelas cinema nih Akurasi warna top gini Bukan cuma kepake pas nonton film Tapi warna foto yang kalian hasilkan Dan tampil di layarnya itu bakalan akurat juga Gak nipu Brightnessnya juga udah sampe 2000 nits Mata gak perlu nyurang-nyurang lagi ya Pas pake HP ini di luar ruangan Atau di tempat yang sangat terang Ngomong-ngomong nonton film Layarnya yang udah AMOLED ini Manjain mata banget Karena hitamnya yang pekat Dan saturasinya yang tinggi Tapi ada lagi yang manjain kalian nih Dual speakernya Ini speaker atasnya buset deh Nendang banget Sensor sidik jari ada di layar Bacaannya ini cepet juga Dan di atas ada punch hole isi kamera selfie Yang punya resolusi 16MP Kamera depannya ini bisa ngambil foto yang jernih Jujur ya Detail yang ditangkep tuh Kelasnya kayak gak beda jauh sama kamera belakangnya Makanya gue bahas kamera selfie-nya ini duluan Kalau gak pake efek dan filter apapun Semua kontur di kulit muka gue tuh Bisa ditangkep dengan sangat baik Sama kamera depannya ini Portrait selfie juga oke Dengan separasi foreground dan background yang cukup baik Ya sekali-kali ada bocor alus sih masih wajar Terutama kalau ngomongin bagian tepi rambut Ini tuh rumit Sayangnya untuk video depannya Realme 12 Plus 5G support cuma sampai 1080p 30fps aja Tanpa ada opsi untuk naikin resolusi maupun naikin frame rate-nya Untuk kamera utama Realme 12 Plus 5G pake sensor Sony LYT600 Yang terkenal sama hasil portrait-nya yang oke Dia juga udah dukung OIS Dan punya resolusi 50MP Dengan focal length setara dengan 26mm Ada kamera ultrawide 8MP juga disini Dan tambahan pelengkap kamera makro yang Gue tau kalian pasti jarang pake Emang gak bercanda ya Kalau Realme bilang HP ini tuh portrait master Karena sensor Sony LYT600 terbukti ampuh di handphone ini Natural bokeh yang dihasilkan menurut gue tuh luar biasa Ini semua gue ambil gak pake mode portrait Auto aja Nah buat mode portrait Rate-nya kalian bisa atur aperture sendiri Mulai dari paling bokeh di F1.4 Bokeh pole itu Tapi gue ambil yang wajar-wajar aja di F2.8 Hasilnya bisa kalian lihat sendiri Separasinya rapi Oh iya sensornya ini juga punya fitur Two times in sensor zoom Yang diklaim ngasih zoom lebih baik daripada digital zoom Bahkan mirip dengan optical zoom By the way, kalau kalian perhatiin watermarknya Ini kayak ada semacam color palette di pinggir Gue seneng nih yang kayak gini Bisa jadi referensi untuk ngambil foto Atau ketika bikin design Nah kalau untuk foto malam Jangan lupa aktifin night mode Supaya dapet hasil yang lebih minim noise Masih noisy Tapi lebih minim Good ini Untuk perekaman video Realme 12 Plus 5G Support sampai 1080p 60fps Atau 4K 30fps Atau 4K 30fps Gede banget ya Ini kayak albino Tau mau bilang kayaknya banyak ikan albino Atau yang warnanya putih Enggak jauh Yuk Ini bisa video portrait gitu loh sebenernya Belakang Cuma jadinya ini Jadinya 720p aja 30fps Tapi ini udah oke banget loh Makan apa sih? Makan mie chili oil Tapi ini mie nya agak over-cooked Mie nya lembek ya? Enggak Tapi enak Semuanya enak Tau sutradara Claudio Miranda Yang jadi sutradaranya Life of P Top Gun Maverick Atau Curious Case of Benjamin Button Nah nanti ke depannya Bakalan ada update untuk Realme 12 Plus 5G ini Yang ngasih filter Ala si Claudio Miranda itu ke kameranya Tapi ketika video ini dibuat Gue belum bisa nyobain Jadinya gue belum bisa nunjukin Gue akan nunjukin mungkin di Instagram So jangan lupa follow Instagram gue aja Terus buat main game gimana? Nah ini seru nih Honestly gue udah main banyak game di handphone ini Tapi gue pengen ceritain 3 game aja Untuk sisanya Insya Allah akan gue bikinin video gaming testnya Videonya tertisah Karena handphone ini se-worth itu Mobile Legends bisa dimainin di Super Ultra Dengan gameplay yang smooth banget Frame rate tinggi bisa kalian lihat di fitur system monitor Ini enaknya kalau kita pakai Realme UI Ada fitur system monitornya PUBG Mobile juga jalan oke banget di Realme 12 Plus 5G Dengan frame rate yang stabil di Smooth Extreme Atau HDR Ultra Gyroscope aman pake banget Kelasan number seriusnya Realme Belakangan ini udah ngasih gyroscope yang instan Suhu selama gue mainin 2 game Nyambung juga aman Angat-angat wajar di permukaan tangan Kabarnya ini karena Realme udah implementasi Vapor, Cooling Chamber, Stainless Steel, dan Grafit Nah bagian cooling ini Gue percayain aja ke Realme ya Karena gak mungkin juga gue bongkar HPnya E-Football juga nyaman dimainin di settingan high 60fps tanpa kendala apapun Kecuali skill gue yang baput Bang, gue gak main game Kalau buat harian gimana? Ya gak masalah sih Semua lancar jaya Layarnya juga oke Jadi experience makainya tuh smooth-smooth aja Realme UI 5.0 dengan Android 14-nya Juga oke banget buat dipake Ya bloatware masih banyak terinstall Tapi sebagian besar bisa kalian uninstall sendiri Soal bloatware, ini urusannya bukan cuma sama Realme Tapi juga sama aturan TKDN-nya pemerintah So, ya, gitu lah Multitasking juga bisa di handle dengan baik Pindah-pindah aplikasi berasa smooth Buka 2 aplikasi sekaligus juga gercep Baterai 5000 mAh-nya bisa dipake seharian Kalau gaming cuma tipis-tipis aja Dan yang asik tuh, charging-nya udah dapet 67W Super VOOC Yang bisa ngisi penuh handphone ini dalam waktu singkat 0-100% cuma butuh waktu 45 menitan aja Kalian yang sehari-hari pake NFC juga gak perlu khawatir Karena fitur NFC multifungsi 360 derajat juga hadir di handphone ini IP54 juga hadir untuk Realme 12 Plus 5G Yang bikin gue jadi agak worry-free waktu ngetes handphone ini Overall, kayak yang gue bilang di awal Susah buat nyari celak dari handphone ini Semuanya tuh kayak nge-blend jadi satu dan all-rounder gitu Jadi buat kebutuhan apapun kayak kena aja gitu Susah buat gak kena Mau kamera bagus? Jadi Mau game lancar? Gas Mau desain yang unik dan keren? Itu dikasih juga sama si Realme Gue sih cuma pengen bilang Menyalah abangku buat Realme Dan semoga Realme tetap keep rise science Karena udah ngasih Realme 12 Plus 5G yang keren banget Soalnya ya, kalau Realme itu tetap ilmu padi Kan yang enak kita juga Dapet handphone dengan spesifikasi bagus Performa yang oke Tapi harganya tetap ilmu padi Dasid video kali ini tentang Realme 12 Plus 5G Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang lagi bingung nih Apakah handphone cakep ini Beneran cakep secara performa dan kameranya Dan jawabannya iya Semuanya cakep Gue Dian dari Realme lagi pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye